Rema hari ini, Masmur 126 ayat 5 Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Seorang dokter bersaksi bahwa ia terpanggil untuk memiliki anak-anak angkat agar bisa dikuliahkan. Sekalipun prosesnya tidak mudah, tetapi dokter ini dengan tekun melakukan panggilan Tuhan dengan berdoa dan bersatu hati bersama dengan istrinya. Mereka yakin bahwa bersama Tuhan, mereka pasti bisa menyelesaikan panggilan hidupnya. Ketika ditanya oleh seorang wartawan apa yang menjadi motivasi dokter itu ingin memiliki anak-anak angkat, dokter itu menjawab, Karena saya rindu memberikan kesempatan yang sama seperti yang saya dapatkan, yaitu kuliah untuk anak-anak yang membutuhkan di Indonesia. Kisah hidupnya tak sampai di situ. Ketika ia dan istrinya berani menabur kebaikan, justru berkat-berkat Tuhan membanjiri kehidupan keluarganya. Bahkan satu demi satu anak yang ia kuliahkan di universitas-universitas ternama di Indonesia menjadi anak yang berhasil. Ada yang menjadi dokter, menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Melalui kisah di atas, ada hal penting yang dapat kita pelajari dan renungkan bersama. Bahwa firman Tuhan, ya dan amin. Tak dibiarkannya selamanya kita anak-anak Tuhan menabur dengan mencucurkan air mata. Akan ada masanya di mana Tuhan menyatakan waktunya yang begitu ajaib dan indah bagi kita. Oleh karena itu, mari berani menabur kebaikan sekalipun kita harus melewati proses. Sekalipun ada air mata, sekalipun waktunya kita rasa lama. Akan tetapi, percayalah, di saat kita bertekun di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan melihat hati dan ketulusan setiap anak-anaknya. Tidak perlu dengan harta yang besar. Tetapi dengan menabur senyuman pun, orang lain dapat tersenyum melihat kita dan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Mari kita gali kembali panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari terus menabur kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah dicurahkannya dalam hidup kita. Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat yang besar bagi sekeliling kita. Melalui renungan hari ini, maukah Anda menabur kebaikan kepada orang-orang di sekeliling Anda? Berkat apa yang pernah Anda peroleh di saat Anda berani menabur kebaikan? Mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus menabur kebaikan? Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami rindu mempersembahkan apa yang kami miliki dan menabur kebaikan. Bukan agar kami masuk surga, tetapi agar kami bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kami dan namamu dipermuliakan melalui hidup kami. Pimpin kami untuk taat melakukan firman-Mu ya Tuhan. Sekalipun ada proses yang akan kami lalui. Kami percaya, Engkau berserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Rahasia menerima favor Tuhan adalah berani menabur kebaikan sekalipun.